Halo sahabat semua dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Mas Komitir Baik sahabat dan sore hari ini saya ada di depan rumah Farah Prayoga Untuk meliput kegiatan sore yang ada disini Nah seperti yang sahabat saksikan ini Bukar Sinem sedang tersenyum bahagia menyaksikan keluarganya Mendapatkan parokah-parokah yang besar dari Tuhan yang mahasiswa Nah ketika pengambilan gambar ini saya lihat Mas Salahuk lagi mencari daun randu yang nanti akan diberikan kepada kambing-kambing yang ada disini Baik sahabat dan sekarang kita akan menuju ke belakang dan ini kita lihat ada ibu-ibu Nenek-nenek yang sedang mencari kayu bakar di dekat kandangnya Varel Ya ini kayu-kayu sisa-sisa yang sudah kering ini sudah diambilin untuk dipakai mungkin untuk di dapur untuk memasak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat semua dan sekarang kita akan menuju ke depan kita lihat apa yang sedang dikerjakan oleh mas makrov dan tukang-tukang mas-mas tukang Dan juga disitu ada Pak Joko yang terus memberikan instruksi terkait perkembangan rencana kudang Bataku ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sahabat bisa melihat Sekarang ini tempat yang tadi Gorong-gorong masih basah Sekarang sudah ditambah Tanah baru Mungkin diambil dari tempat lain Kemudian ditaruh disini Sehingga tempat disini Sudah rata sekarang Sudah bisa dilewati Meskipun masih belum padat Nah gorong-gorong yang Tadi kurang Sekarang sudah dipasang Dua sisi kiri dan satu sisi kanan Ada tiga Jadi totalnya ada sembilan Gorong-gorong yang dipasang disini Nah ini gorong-gorongnya sahabat Ini ada dua dan sebelah sananya Juga ada satu Jadi batin pasang enam Jadi total sembilan Sementara untuk batakonya Sebagian sudah ditaruh Di posisi-posisi yang tepat Yang nanti rencananya Ini akan dipakai gudang bataku Nah sahabat disini sudah terbentuk Jadi posisi-posisi mana Yang nanti akan dipakai Sebagai gudang Jadi ya ini Jadi darah kesana itu Sekitar enam belas meter Rencananya Sedangkan dari sisi ke kanan Itu nanti empat meter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah bagaimana posisi gudang yang Yang lebih indah Ini kelihatan Mas Maruf dan Pak Joko Lagi berdiskusi berdua Dan ini terus menghasilkan Kolaborasi yang berurus Apakah nanti gudangnya ini Bentuk lurus Atau bentuk L Ini masih didiskusikan Antara Pak Joko dan Mas Maruf Terima kasih telah menonton Dan hingga saat ini Kondisi di daerah sini Daerah Kependungan Di mana saya mengambil gambar ini Cuacanya cukup panas Karena ini jam 3 Lebih 10 menit Jadi cukup panas Mudah-mudahan ini hasilnya Nanti cukup bagus Terima kasih telah menonton Dan disini terlihat bahwa Perataan untuk jalur jalan Akses jalan ini sudah Terlihat jelas Tinggal nanti Pengurukan dimulai dari depan Langsung ke belakang Terima kasih telah menonton Ini terlihat Pak Joko lagi serius Menelpon pasir yang akan didatangkan Besok pagi Untuk membantu proses pelaksanaan Pembuatan kudang bataku Terima kasih telah menonton Pencana akan dipasang Dalam posisi segi 4 Atau mungkin bentuk L Masih didiskusikan terus Antara Pak Joko dan Mas Maruf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sama dimanapun Anda berada Demikian tadi informasi sore Terkait perkembangan kudang bataku Yang sudah diprogram dan direncanakan Secara matang oleh Pak Joko Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini Semoga bisa terhibur Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton